Intro Menyikapi berbagai permasalahan yang melanda dunia pendidikan belakangan ini seperti kenakalan remaja hingga keterlibatan pelajar dalam geng motor yang menjurus keperbuatan kriminal Implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti adalah hal mutlak diberikan kepada anak didik Guru dan orang tua diharapkan tidak hanya mengejar hasil akademik namun lebih meningkatkan pendidikan karakter anak didiknya Demikian diungkapkan praktisi pendidikan Hadi Irianto pagi tadi di Denpasar Hal tersebut diungkapkan Hadi Irianto di sela-sela seminar serangkaian Hari Guru Nasional PG Rikotorim Pasar Peningkatan kompetensi dan kognitif siswa memang sudah menjadi kewajiban guru Namun yang terpenting sekarang adalah bagaimana membenahi karakter siswa itu sendiri di tengah banyaknya kasus kriminal yang melibatkan siswa Guru diharapkan mampu mengecewantakan materi pendidikan secara menarik dan aktif memiliki ide-ide dan terobosan baru dalam proses belajar-mengajar dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budi pekerti sehingga mampu diimplementasikan oleh anak didiknya Jika para pendidik memiliki itu semua dalam perkembangannya otomatis siswa yang dididik menjadi siswa yang kompetitif dan berkualitas Keberhasilan seseorang di dalam mencari pekerjaan, di dalam kehidupan itu justru 80% itu sangat bergantung kepada sikapnya Iya, kepada karakternya atau dalam bahasa yang lainnya bergantung kepada akhlaknya Jadi pendidikan itu tidak jaminan Nah, maka pendidikan ini harus kembali kepada fitrah Nah, ini istilah saya ya Kembali kepada fitrah Yang pertama-tama adalah membangun karakter anak bangsa Setelah itu baru menjadikan mereka itu pintar dan terampil Sementara itu Ketua PG Rekota Denpasar Nyoman Winata mengungkapkan Guru diharapkan selalu menjaga komunikasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kota Denpasar Pihaknya berharam guru tidak terpecah belah yang berdampak pada tergangunya proses belajar mengajar di sekolah tempat mereka mengajar Guru juga diharapkan tidak sekedar berpatokan pada angka-angka Namun yang lebih penting bagaimana menumbuhkan akhlak dan budi pekerti anak didik Berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan belakangan ini Hendaknya terus dikomunikasikan dengan organisasi itu sendiri agar permasalahan yang ada tidak melebar kemana-mana Membangkitkan kesadaran kolektif guru dalam meningkatkan mutu pendidikan Satu, meningkatkan kesadaran dan komitmen budaya mutu di kalangan guru dan pemangku kepentingan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa akan pentingnya pendidikan Meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik profesional dan bermartal Sementara itu asisten 3 Kota Denpasar, Edi Mulya yang hadir selaku narasumber mengungkapkan Pemkot Denpasar rencananya akan membelakukan program Smart School Namun sebelum menuju Smart School Fiat yang mengajak dunia pendidikan di Kota Denpasar untuk menyiapkan sumber manusianya atau smart people Karena program Smart School bisa telaksana tentunya dengan kesiapan SDM atau Smart Schoolnya Karena semestinya di Denpasar sudah berani ditorehkan sebuah konsep yang menurut pandangan saya menuju ke Denpasar Smart School Jadi kalau Smart City koridor besarnya orang-orang yang ada di dalamnya sebagai pengelola pendidikan menjadi orang-orang yang smart people maka Denpasar sudah berani mencanakan sebagai Kota Denpasar Smart School Serangkan peringatan hut PGRI ke-71 dan hari guru ke-22 PGRI Kota Denpasar telah melakukan berbagai kegiatan meliputi seminar, jalan sehat, acara tabur bunga diawali dengan persebaikan bersama di Taman Makam Palawan Margarana